Intro Masa yang tergabung dalam aliansi gerakan pemuda mahasiswa AGPM Kolaka Utara Kolut kembali mendatangi kantor DPRD Kolut untuk melakukan rapat dengar pendapat RDP terkait aktivitas pemuatan ore nikel di Jati PT Kurnia Mining Resource yang berada di Desa Musiku, Kecamatan Batu Putih, Senin tanggal 11 Januari 2021. Sejumlah koalisi lembaga yang tergabung di antaranya Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Sapma PP, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kolut, Pergerakan Pemuda Mahasiswa Kolaka Raya PPM Kolaka Raya, Gerakan Pemuda Marhainis GPM dan Poros Kodeo Hatilu. Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari Jumas menyampaikan aksi yang dilakukan para mahasiswa telah diterima dan sudah membuat kesepakatan dari pihak PT Kurnia. Saya bandar maupun dari adik-adik mahasiswa bahwa kita menutup sementara opersonal Jati atau Pelsus atau Tux PT Kurnia Mining sambil lengkap sempurna izin JT-nya mereka. Seperti itu. Untuk sementara sejak tanggal 11 Januari tahun 2021 sampai PT Kurnia Mining Resource mengurus dokumen perizinan pelabuhan khususnya, baru mereka bisa kembali beraktifitas seperti biasa. Tidak hanya itu, pihaknya minta kapal tongkang yang berlabuh agar meninggalkan tempat tersebut, begitu juga terhadap dinas lingkungan hidup agar lebih aktif untuk berkunjung ke lokasi dan mewajibkan perusahaan tambang membuat sedimen pond yang memadai. Lanjut Buhari, dirinya meminta kepada pihak Syah Bandar Kolaka Utara untuk tidak mengeluarkan surat persetujuan berlayar SPB dan surat perintah olah gerak SPOG kepada Jati PT Kurnia berdasarkan berita acara penutupan yang disepakati pihak perusahaan maupun pihak mahasiswa. Sementara, Direktur PT Kurnia Mining Resource, Bakhti Arde mengatakan dengan penutupan pelabuhan jati pihaknya menganggap selesai sampai PT yang ia kelola memenuhi persyaratan. Itu kalau saya jelaskan secara jatuh tanpa di lapangan, susah untuk menurutkannya. Jadi kami menarik kesimpulan bahwa dengan menutup pelabuhan tersebut, selesai dulu cerita ini. Sambil kami memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu kami melakukan kegiatan sendiri. Kami sepakat bahwa kami tidak akan membagikan lagi tempat jatuh orang lain. Pihaknya sepakat tidak akan lagi membagikan kepada orang lain untuk kedepannya terkait penggunaan pelabuhan jati PT Kurnia Mining Resource. Dengan harapan penutupan aktivitas jati pihak penambang ilegal bisa berhenti dengan sendirinya. Dan semoga pihak yang bergelut ditambang semua bisa patuh menjalankan aturan, karena pihak PT Kurnia Mining Resource juga tidak mau lagi ada yang merusak seperti tahun kemarin, maka, dengan ini pihak PT Kurnia akan lebih hati-hati. Dari kantor DPRD Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Musyadi Palapat TV mengabarkan.